Intro Keberadaan makhluk asing seperti alien hingga kini masih diperdebatkan Para ilmuwan berusaha memecahkan teka-teki mengenai makhluk luar angkasa ini Salah satunya adalah dengan meneliti benda-benda aneh yang diduga sebagai jejak peninggalan Ataupun bukti yang menunjukkan eksistensi alien yang ditemukan di berbagai tempat di belahan dunia Seperti apakah benda-benda yang terkait dengan alien? Berikut tujuh benda yang diduga peninggalan alien versi on the spot Intro Departemen Arkeologi dan Kebudayaan dari Chattisgard berencana meminta bantuan pada lembaga Amerika, NASA, dan ISRO India atas penemuan mereka terhadap lukisan pada batu kuno berusia 10.000 tahun Lukisan ini diduga dilukis oleh alien di daerah Sharama, Distrik Kanker, Regional Basar, India Menurut arkeolog J.R. Bhagat, lukisan yang terukir di atas batu kuno di dalam gua yang berada di bawah kampung chandali dan goti tola ini Berisi gambar alien seperti yang ada di film-film Ada beberapa keyakinan di antara penduduk Di antaranya, lukisan ini dianggap sebagai pemujaan Sedangkan yang lainnya menarasikan kisah yang mereka dengar dari para leluhur mengenai orang Rohela Yang berarti makhluk berukuran kecil yang mendarat dari langit Menggunakan objek benda terbang berbentuk bundar Mereka dikabarkan membawa satu hingga dua orang dari perkampungan tersebut dan tidak pernah kembali Saat ini, para arkeolog masih melakukan penelitian lebih lanjut mengenai temuannya Dibutuhkan waktu cukup panjang untuk dapat mengungkap secara detail Tentang penemuan lukisan alien dan UFO berusia 10.000 tahun ini Kontroversi bahwa alien pernah mengadakan kontak dan mencampuri kehidupan manusia terus saja bergulir Termasuk hal-hal di dunia ini yang diklaim adalah buatan alien Salah satunya adalah Bob White UFO Object Sebuah logam metalik yang diakini pemiliknya bahwa ini adalah buatan alien Bob White UFO Object atau disebut Bob White Metallic Object Adalah sebuah logam keras berbentuk seperti tetesan air yang memanjang sepanjang 7,5 inci Atau 19 cm terlihat seperti aluminium yang mulai terurai Penelitian dilakukan di New Mexico Institute of Mining and Technology Dengan tim peneliti yang dipimpin oleh Dr. Paul Führer pada 23 Agustus 1996 Dari sampel yang diterima secara fisik Ciri-ciri logam ini berwarna abu-abu gelap di bagian luarnya Dan berwarna perak keputihan seperti logam aluminium yang dapat memantulkan cahaya di bagian dalamnya Pada 1938 sebuah ekspedisi arkeologi telah dikirim untuk menyelidiki wilayah terpencil di pegunungan Bayan Karaula Di perbatasan yang memisahkan China dan Tibet Kelompok ini menemukan serangkaian gua di puncak gunung Gua ini berisi koleksi besar kuburan yang dinding-dindingnya dihiasi dengan gambar orang berkepala memanjang Bersama dengan gambar matahari, bulan, dan bintang-bintang Di dalam makam ini terdapat beberapa koleksi piringan batu Berdiameter hampir 30 cm dengan lubang di tengahnya Objek ini memiliki alur pada permukaannya mengalur keluar berputar dari tengah lubang membentuk spiral Inspeksi lebih dekat menunjukkan bahwa sebenarnya ada garis ukiran kecil atau tanda pada alur tersebut Batu ini bernama Dropa Stones Penyelidikan berikutnya telah menemukan total 716 Dropa Stones di gua-gua Mountain Bayan Karaula Dropa Stones dikirim ke beberapa peneliti untuk diselidiki Salah satunya Profesor Sum Om Nui dari Akademi Beijing untuk studi kuno Ia menemukan bahwa alur spiral ini sebenarnya adalah garis karakter yang ditulis dalam bahasa yang tidak dikenal 1998 seorang pejalan kaki bernama John J. Williams melihat sebuah tonjolan aneh di tanah Ia kemudian menggali benda aneh itu Setelah digali ternyata benda ini memiliki komponen listrik aneh yang melekat di dalamnya Perangkat ini terlihat seperti buatan manusia dengan bentuk menyerupai stop kontak Sejak saat itu, batu ini menjadi misteri bagi para penggila UFO Batu misterius ini pernah tampil di majalah UFO Dan 14 Times, sebuah majalah terkenal yang dikhususkan untuk mengkaji fenomena misterius Williams yang merupakan seorang insinyur listrik mengatakan Komponen elektronik yang tertanam dalam batu belum direkatkan atau dilas ke dalam granit Jadi mungkin saja batu baru terbentuk di sekitar perangkat Sementara analisis geologi menunjukkan bahwa umur batu ini sekitar 100 ribu tahun Lantas, bagaimana manusia zaman dahulu membuat perangkat ini? Ketika keluarga Bats memeriksa kebakaran aneh yang menghancurkan 88 hektare hutan mereka Mereka menemukan objek aneh, yaitu sebuah bola perak berdiameter sekitar 20 cm Benda ini benar-benar haus, serta memiliki simbol segitiga memanjak Awalnya mereka berpikir ini adalah alat dari NASA, atau potongan dari satelit mata-mata Soviet Beberapa waktu kemudian, bola perak ini menunjukkan tanda-tanda keanehan Bola ini seperti bereaksi terhadap musik, memancarkan suara berdenyut aneh Serta mengeluarkan resonansi suara yang mengganggu anjing peliharaan mereka Seperti ada sesuatu yang mengendalikan benda tersebut Lantas, majalah terkenal seperti New York Times dan Daily London Mengirim wartawan untuk menyaksikan bola ajaib ini secara langsung Namun mereka juga tak dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Benarkah, benda ini merupakan hadiah dari alien? Para peneliti yang menganalisi sisa-sisa meteorit yang jatuh di Sri Lanka Menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar potongan batu ruang angkasa Dua studi terpisah telah menemukan bahwa meteorit ini mengandung fosil dari luar angkasa Prof. Chandra Wickramasinghe, peneliti terkemuka di Sri Lanka mengatakan Fosil ini menunjukkan bukti kuat tentang panspermia Yaitu hipotesis bahwa kehidupan yang ada di seluruh alam semesta Disebarkan oleh meteorit dan puing-puing antariksa padat lainnya Wickramasinghe mengklaim bahwa hampir semua fosil meteorit ini berasal dari luar angkasa Gijak-gijak kehidupan di meteorit ini kemudian diketahui mengandung sejenis ganggang air tawar Yang banyak ditemukan di bumi Yang tampaknya menunjukkan objek tersebut telah terkontaminasi selama berada di planet kita Struktur fosil dalam meteorit Sri Lanka ini seolah menunjukkan bukti adanya kehidupan di luar planet bumi Seorang pria asal Rusia menemukan potongan mesin aneh di Vlodivostok, ibu kota wilayah Primors, Ikrai, Rusia Objek temuannya ini menyerupai sepotong roda gigi yang terpancap dalam potongan batu bara yang ia gunakan untuk menyalakan api Pria ini menunjukkan temuannya itu kepada ilmuwan Penelitian menunjukkan bahwa objek bergigi ini hampir sepenuhnya terdiri dari almonium murni Umur roda gigi misterius ini diperkirakan sekitar 300 juta tahun lalu Penemuan ini menimbulkan beberapa pertanyaan menarik Karena almonium murni berbentuk roda gigi ini tidak dapat terbentuk secara alami Dan pada saat itu manusia masih belum tahu cara membuatnya sampai tahun 1825 Anehnya lagi benda itu juga merupakan bagian-bagian yang digunakan dalam mikroskop dan jenis perangkat teknis halus lainnya Meskipun beberapa teori konspirasi menyatakan bahwa benda ini merupakan peninggalan makhluk asing Para ilmuwan tetap tidak bisa menyimpulkan dan harus melakukan penelitian lebih lanjut Mungkinkah alien benar-benar telah menciptakan benda misterius ini? Pemirsa, itulah tujuh benda yang diduga peninggalan alien versi on the spot Terima kasih telah menonton!